Intro Pelaku berinisial AYE terduga melakukan tindakan asusila kepada anak di Kelurahan Arga Sunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, selasa pagi, digrebek saat berada di rumahnya. Tindakan asusila ini diduga sudah dilakukan berkali-kali kepada korban dengan iming-iming uang. Kapolsek Selatan Timur AKP Viekri Adi Perdana mengungkapkan terduga pelaku AYE pada saat kejadian penggrebekan tersebut didasari berawal dari informasi Ketua RT01. Sewaktu dilakukan penggrebekan oleh Babin Kamtipmas dan Babinsa Kelurahan Arga Sunya, korban didapati berada di dalam kamar tidur. Selanjutnya pelaku diamankan ke kantor kelurahan. Mendapatkan laporan dari warga Kapolsek Selatan Timur AKP Viekri Adi Perdana bersama anggota langsung mendatangi TKP. Pelaku yang diduga melakukan tindak asusila sudah diamankan di Kelurahan Arga Sunya untuk menghindari amukan masyarakat. Alhamdulillah kemarin dapat laporan kami dari Pak Babinsa, Pak Babin, Pak Lurah, terus dari Bu RT. Ada kejadian cabul, mengarah ke cabul, ternyata dicek dengan rekan-rekan di Kelurahan, betul sedang akan terjadi. Jadi sedang akan terjadi dan kebetulan kemarin informasinya itu cepat dari masyarakat juga. Kita langsung tindak lanjuti dan untuk menghindari amukan dari masyarakat, dari yang lain-lain. Pelaku berinisial AYE langsung dibawa ke Polres Cirebon Kota dan diserahkan ke unit PPA untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kapolsek menghimbau agar orang tua senantiasa mengawasi anak-anaknya, serta memberikan pemahaman agar tidak mudah terbawa dengan ajakan orang tidak dikenal.